Listen-nya dulu, memproses analyzenya, is this good? Kemudian yang kedua adalah skillset-nya, oke, saya akan bicara skillset-nya, ini skillset yang paling sederhana, tapi paling powerful, dan bisa pakai dimanapun, entah itu personal communication, entah itu in a team group communication, yang tadi saya katakan pada atasan, bawahan, lain sebagainya, ya, apa itu pak, ayo kita langsung sama apa ya, ada satu rules yang dinapakan adalah 738.55 rules, atau 3V, rules of communication, ini yang paling umum, dan saya akan coba jelaskan, tapi detail, ya, karena nanti ada kalanya dengan konsep atau metode yang saya akan ajarkan, Nah, teman-teman sekalian, ada communication skill yang harus kita punya, yaitu kemampuan verbal, bilangnya ya, ada 3V namanya, ada voices, dan ada visual, ketika kita mau delivery informasi, tidak hanya sekedar, sudah pak, pokoknya, saya ngomong aja, not just like this, ya, tetapi ada beberapa yang selalu perhatikan, ada 7, 38, 55, ini adalah satu rules yang sangat, apa ya, dekat sekali sama kehidupan kita, dan kita perlu tahu, ya, oke, apa pak maksudnya rules ini, apa maksudnya 3V in communication, pak, cara kita delivery sebenarnya, sebenarnya ya, 7%, 7%, itu dipengaruhi efektivitas komunikasi kita, 7% itu pengaruhnya cuma gara-gara verbalnya, saya akan maksud ya, verbal itu apa pak, verbal itu bicara tentang apa kata-kata yang kita ucapkan, penggunaan kata, penggunaan bahasa, logatnya seperti apa, baik secara lisan atau tertulis, itu verbal dulu, ini tergambang, ya, jadi ternyata apa yang kita katakan, isi pesannya, itu penting ya, ya, tapi pengaruhnya untuk efektif komunikasi, sebenarnya hanya 7%, 7%, makanya kenapa kita bilang, pak, ini pesannya penting banget pak, tapi kok gak nyandol pak, kok gak kena pak pesannya, karena memang betul, isi pesannya, itu efektif bisa ke delivery, kalau cuma mengandalkan isi pesannya saja, sebenarnya ini cuma memiliki efek dampak pengaruh 7% hourly, hanya 7%, kecil sekali ya, bukan berarti kata-kata tidak penting, no, tetapi efeknya, kalau kita hanya, only mengandalkan verbalnya, maka 7% yang akan paham dari sekian banyak orang, kira-kira seperti itu, mungkin 70%, 80%, komunikasi kita itu melalui suara, maka ini ada satu penting juga, ya, yaitu voices, voices, voices itu apa pak, apa yang harus kita latih, ya, ngomong ya, ngomong aja pak, ternyata perlu latihan, ya, apa yang kita perlu latih, ternyata berbicara dengan voices, itu artikulasi juga, visual itu juga komunikasi, ya, visual komunikasi, ya, kita lihat apa itu, icon text, itu satu, kedua apa, ekspresi, ketiga apa, gerak tubuh, body language, keempat apa, penampilan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.